Hai guys, selamat datang lagi di YouTube channelku di video kali ini Kita masih membahas soal kamera Sony Ada fitur yang menarik buatku dan Entah teman-teman pernah membandingkannya atau tidak Jadi pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai Ketika kita memilih resolusi perekaman video di kamera-kamera Sony Baik itu Full HD maupun 4K Tentu saja ada opsi bitrate-nya di situ Di resolusi 4K ada opsi 60 Mbps atau 100 Mbps Dan kalau dipikir-pikir ketika kita merekam Full HD Dengan 50 Mbps dan 4K dengan 60 Mbps Besaran file-nya itu tidak terlalu kentara bedanya Jadi hanya beda tipis besaran file-nya Dan itu sangat menguntungkan buat teman-teman yang Tidak mau terlalu makan banyak space dalam memory card kalian atau hard disk kalian Dan bagaimana antara 4K yang 100 Mbps jika dibandingkan 4K yang 60 Mbps Apakah kita harus selalu merekam dengan 4K 100 Mbps? Kita akan tebak-tebakan sebentar di sini Bisakah kalian membandingkan antara 4K yang 100 Mbps dengan 4K yang 60 Mbps? Terima kasih telah menonton! Jadi menurut kalian video yang mana yang direkam menggunakan bitrate 100 Mbps? Video yang mana yang direkam dengan bitrate 60 Mbps? Kalian bisa jawab terlebih dahulu dengan menuliskan jawaban kalian di kolom komentar di bawah Kalau kita perhatikan perbedaannya antara 4K yang 100 Mbps dengan 60 Mbps Kembali cek di video ini Aku zoom 200% Dan perbedaannya hanya pada detail yang lebih detail pada bitrate 100 Mbps Sedangkan pada bitrate 60 Mbps gambarnya terkesan lebih soft Dan ini akan kentara jika kita melakukan zoom seperti ini Jadi ketika kita menyetel video kita seperti biasa Rasanya ini tidak akan terlalu kentara dan tidak banyak teman-teman yang bisa membedakan antara 100 Mbps maupun 60 Mbps Hanya ketika kita zoom seperti ini jadi lebih kelihatan bedanya yang mana gambarnya yang lebih detail yang mana gambarnya yang lebih soft Bagaimana kalau kita gunakan untuk color grading? Apakah ada efek lainnya yang merugikan bitrate 60 Mbps ini? Ketika aku coba-coba color grading dengan sentuhan yang sama antara 100 Mbps dan 60 Mbps Ternyata tidak ada keuntungan yang berarti untuk file yang direkam dengan bitrate 100 Mbps Jadi tidak kentara color bandingnya, tidak kentara color artifactsnya disini kelihatan sama-sama aja Kecuali ketika kita menambahkan sharpness di video dengan bitrate 60 Mbps disitu akan kentara lebih noise Jadi apakah kita masih perlu merekam dengan video yang menggunakan bitrate 100 Mbps? Itu terserah teman-teman Apakah teman-teman memiliki memori yang besar, kapasitas memori yang besar, kapasitas penyimpanan harddisk yang besar Apakah teman-teman merasa lebih aman aja kalau merekam dengan 100 Mbps? Itu terserah preferensi teman-teman semuanya Semoga video ini membantu teman-teman semuanya Sampai ketemu di video selanjutnya dan God bless you Terima kasih telah menonton!